Selamat datang semuanya di TG Onda Ujadim, TG Onda Ujadim melayani pembeli mobil honda seluruh Jawa Timur dan Indonesia Timur Untuk Jawa Timur gratis ongkos kirim baik pembelian cash ataupun kredit Tetapi untuk luar pulau atau Indonesia Timur sayang sekali ongkos kirim ditabung pembeli Saat ini saya berada di showroom di bagian depannya dari Honda Surabaya Center Berlokasi di Jalan Basuki Rahmat nomor 33 Surabaya Patokannya di depan kunjungan kelasa Surabaya Mall terbesar di Surabaya Ini bagian depannya Tuh bagian depannya Disini kira-kira ada 6 unit mobil display Ini sudah sempat saya bahas satu-satu Tapi kali ini Honda Surabaya Center kedatangan Honda terbaru Dari varian Zedan Honda Namanya Honda Civic Turbo RS atau RS Turbo Kebarang Yang jelas Civic terbaru Ini bentuknya Untuk warnanya sendiri ada 4 warna Ada warna marun, kemudian kering, kemudian putih dan hitam Gray-nya yang begini Ini warna gray atau abu-abu toa Dari depan begini Kemudian dari samping Mari kita lihat Dari samping begini Kalepnya baru Mid Kemudian dari belakang Ini daktilnya baru nih Daktil Interior Exterior Di video-video saya sebelumnya Coba teman-teman scroll aja Kemudian teman-teman cari Dan klik Tentunya jangan lupa Di subscribe juga Untuk video kali ini Saya berfokus Teknologi terbaru dari Honda Nah teknologinya Salah satu teknologinya itu ada di sini Di handle Maaf ini saya bawa kunci Ini smart entry Saya lupa Benar Coba saya kunci dulu Kemudian kuncinya saya taruh Mari kita lihat Mbak titip sebentar Mari kita lihat handle-nya Nah ini kan sudah smart entry Smart entry menggunakan Tenaga aki Jadi kalau akinya tekor Bagaimana cara bukanya Di sini kan saya enggak bawa kunci Di sini kita enggak menjumpai Ada lubang kunci Kemudian di sini juga Enggak ada lubang kunci Apalagi di bagasinya Pasti enggak ada lubang kuncinya Tuh enggak ada lubangnya Penumpang belakang kiri juga enggak ada Tuh enggak ada Lubangnya Di penumpang depan Juga enggak ada lubangnya Mari kita Lihat Bagaimana cara bukanya Ternyata teman-teman Lubang kuncinya ada di bagian Sini Tuh Ada di bagian handle-nya Ini ada tulisan Atau ada gambar kuncinya Tuh begini tuh Tuh kuncinya tuh Ini hanya ada di Pengemudi aja Untuk penumpang depan sana Enggak ada Kemudian Di penumpang belakang Juga enggak ada Di bagasi juga enggak ada Tuh disini enggak ada Enggak ada Gambar kuncinya Tuh enggak ada gambar kuncinya Kemudian mari kita cek Di penumpang depan Mari kita lihat Ada gambar kuncinya Atau tidak Tuh Ini juga kosongan Enggak ada gambar kuncinya Disini juga enggak ada Gambar kuncinya Jadi Cukup dipengemudi aja Kemudian Yang biasanya ini bisa Dibuka Ini enggak bisa dibuka Soalnya Mobilnya masih terkunci Bagaimana Cara bukanya Kalau aki tekor Mari kita Coba Ambil kuncinya Ambil kuncinya Bentar Ambil kuncinya Bentar Saya copot dulu Ini ada tombolnya Teman-teman Kalau pakai ini Teman-teman Pastinya bisa Soalnya sepat entry Kalau aki nya masih hidup Kalau aki nya swap Cukup pakai ini aja Tuh Ada tiga Mari kita coba Mari kita coba Fungsi nya ini ada dua Teman-teman Untuk buka pintu Secara manual Kalau aki nya tekor Kemudian Buat pindah gigi Itu juga bisa Ini masih terkunci Tuh Saya tarik Enggak bisa Masih terkunci Mari kita coba Tuh Ini agak serong Teman-teman Agak serong Kemudian dimasukin aja Tinggal diputar Tuh Benar Diputar ke kanan kunci Mari kita coba Putar ke kiri Tengah Tapi Abang Abang Yusufu Tengah Pungci sudah yang penting sudah terbuka pintunya walaupun alarmnya nyala Oh sempat bikin heboh kaget juga saya ini kuncinya bisa buka pintu ini kemudian bagasi sana kemudian ini juga bisa rubah gigi PR ke n atau sebaliknya dalam posisi mesin mati itu pakai pintu tuh dia nutup ada smart entrynya begitu udah sekian video dari saya kalau ada salah kata saya mohon maaf kemudian kalau ada tatit-tatit tadi saya mohon maaf juga jangan lupa di like dan subscribe nya Terima kasih teman-teman selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton